Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Yudarana Channel Pada kesempatan ini Saya akan review sebuah sepatu badminton yang pasti badminton lovers semuanya banyak yang sudah pakai Sepatu apa itu? Mari kita lihat video unboxingnya Terima kasih telah menonton! Intro Ini dia, sepatu Rio Kolt C1 brand lokal asli Indonesia yang harganya under 500 ribu Sepatu Rehugel C1 ini Dari Outsole-nya bisa kita lihat Materialnya bagus Untuk jahitannya juga Bagus ya Terus di tengah sini Ada Midsole dari Plastik yang keras Disini Fungsinya untuk proteksi ya Biar kita gak gampang Cedera saat bermain Untuk sepatu ini Sebenarnya udah lama keluar ya teman-teman Jadi Rehugel C1 ini Sudah keluar pada Pertama kali itu Memiliki warna putih Hitam dengan kombinasi gold Lalu yang Keluaran kedua Dia keluar dengan dua warna Dengan warna Dark grey red ini Dan ada satu warna lagi Yaitu Black gold Nah kebetulan yang saya pilih ini adalah Warna dark grey red Dari dark grey red ini Menurut saya dia adalah Sepatu dengan kombinasi warna yang Bagus Yang elegan Dia tidak hanya cocok untuk badminton Tentunya juga cocok untuk Jalan atau Kita Pergi ke Sebuah tempat Mari kita bahas Untuk Detail sepatunya Dari bagian luar dulu ya teman-teman Untuk bagian luar Dari sepatu ini Bisa kita lihat Untuk jahitan Untuk jahitan Untuk lem dari sepatu ini Sangat rapi Sangat rapi Selain pengerjanya yang bagus Sepatu ini juga memiliki Material yang bagus juga Fly power Rio gold C1 ini Bisa kita lihat Untuk Printingnya Tulisannya Ini juga Tebel ya Timbul ya Jadi dia Terlihat Sangat Elegan Baik di Talinya Seperti ini Dan di belakangnya Ada Logo TA ya Contoh ya Ahmad Untuk detail Outsole sepatu ini Keren Keren Dengan harga Di bawah Rp500.000 Mari kita lihat Untuk Insole nya Dia Sponnya empuk ya teman-teman ya Dalamnya empuk Dan Kita coba Untuk melepas Bagian dalamnya Bisa ya Bagian dalam dari sepatu ini Empuk Jadi bisa kita gunakan Untuk bermain Dua atau Sampai tiga kali Kita akan tetap Merasa nyaman Untuk Outsole nya Untuk Outsole nya Ini sudah saya Coba Di tiga Jenis lapangan Itu Dengan alas Kayu Alas keramik Dan alas Karpet Ketiga lapangan itu Saya pakai Sepatu ini Itu daya Cengkramnya Bagus Dan Keset Tidak licin ya teman-teman ya Salah satu hal yang unik Di sepatu ini Yang tidak dimiliki Di Sepatu badminton lain Adalah Leher sepatu ini Menyatu dengan Sepatunya Jadi Nggak Terpisah ya Seperti ini Keunikan ini adalah Sebuah Keunggulan Dari sepatu ini Sebenarnya Karena Dengan Kita bermain Badminton Intensitas tinggi Itu Biasanya Untuk leher ini Sering berpindah tempat Jadi Kita sering Break untuk Membenarkan posisi leher Dari sepatu ini Biasanya Tapi dengan model Slip on ini Kita akan Lebih Terjaga Lebih Nyaman Nggak perlu Sering untuk Memperbaiki leher Sepatu ini Apabila digunakan Untuk Bermain Dengan material Keras di tengah ini Sehingga Kurang Memudahkan kita Atau kurang Fleksibel Apabila kita Gunakan untuk Jumping Untuk Jumping Ataupun Untuk menjangkau Bola di Sudut yang jauh Karena Untuk Fleksibilitasnya Kurang Bagus ya Dari Keunikan Sepatu ini Yang memiliki Leher slip on Dengan menyambung Di sepatunya Seperti ini Kita Nampaknya Perlu Untuk Adaptasi Soalnya Untuk Daya Cengkramnya Tali ini Menurut saya Sedikit Berkurang Jadi Kurang maksimal Tapi tidak Mengurangi Kenyamanannya Dia Cuma sedikit Berkurang Jadi Misalkan Kita pakai Untuk main Dia kesannya Yang belakang ini Kayak Ingin lepas Yang belakang Soalnya Dari sini Dari sini Daya Cengkramnya Ke kaki Kurang Satu lagi Karena Ini Outsoul Yang bagian Tengah ini Sangat Keras Dari Plastik ini Sehingga Berpengaruh Kepada Berat Dari sepatu ini Jadi Yang saya rasakan Apabila kita buat Jumping Sepatu ini Sedikit Lebih berat Sedikit Lebih berat Sehingga Seperti Bandul Ke belakang Jadi Waktu kita Jumping Sepatu ini Terasa Agak berat Di belakang Dari Kelebihan Dan Kekurangan Yang saya Sampaikan itu Tetap Sepatu ini Rekomendasi Worth it Untuk Bermain Badminton Dengan Harga Dibawah 500 ribu Material Yang Bagus Dengan Spon Yang Empuk Juga Dengan Insole Yang Empuk Juga Nah Sepatu ini Worth it Untuk Dibeli Dengan Kesimpulan Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Dari Sepatu Ini Kita Tentunya Sangat Bangga Brand Lokal Asli Indonesia Flypower Ini Dia Sudah Memiliki Kualitas Internasional Dengan Kelemahan Ataupun Kelebihan Yang Dia Punya Tapi Dia Tetap Sangat Nyaman Untuk Digunakan Saat Kita Bermain Sepatu ini Saya Dapatkan Dari E-commerce Dengan Harga 430.000 Nanti Linknya Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Sekian Review Saya Tentang Sepatu Flypower Ryukul C1 Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kurang Ataupun Kesalahan Dalam Penyampaian Saya Tentang Review Sepatu Ini Di Akhir Video Ini Akan Saya Sertakan Untuk Sepatu Ini Saya Pakai Nanti Kalian Bisa Lihat Terima Kasih Sudah Menonton Klik Like Subscribe Apabila Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Dan Jangan Lupa Komen Di Bawah Apabila Ada Pertanyaan Terkait Sepatu Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima